Sosok Mustafa Kemal Ataturk, Presiden Turki pertama yang akan diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta tetapi ramai diwarnai protes. Mustafa Kemal Ataturk adalah pendiri Republik Turki sekaligus Presiden Turki pertama. Dikutip tributnya Soltra.com dari data yang dihimpun kompas.com, Ataturk terlahir dengan nama Mustafa pada tahun 1881. Dia lahir di kota Salonika yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Mustafa kecil dikirim orang tuanya ke sekolah militer saat berusia 12 tahun hingga akhirnya lulus dari pergeruan tinggi di Istanbul pada tahun 1905. Mustafa mendapat nama Kemal yang berarti kesempurnaan dari salah seorang pengajarnya karena dianggap cerdas. Setelah lulus, Mustafa bergabung dengan militer ke Kekaisaran dan ditempatkan di Syria serta Palestina. Setelah itu ia kembali ke kampung halamannya di Salonika. Semasa hidupnya Mustafa terlibat dalam sejumlah peperangan. Peperangan tersebut seperti perang melawan Italia di Libya tahun 1911-1912 dan perang dunia I 1914-1918. Pada 1915, Mustafa berperan besar dalam mengusir Inggris dan Perancis dari Istanbul. Ia pun kemudian dipromosikan menjadi Brigadir General. Pada Oktober 1918, Kekaisaran Ottoman menyerah kepada sekutu. Namun Mustafa memilih untuk mempertahankan wilayahnya yang luasnya lebih kurang sama dengan yang dikuasai oleh Turki saat ini. Ketika pasukan sekutu menduduki wilayah Ottoman, kaum revolusioner Turki menunjukkan perlawanan yang kemudian berkembang menjadi perang kemerdekaan Turki. Setelah pasukan revolusioner memenangkan pertarungan, Kekaisaran Ottoman kemudian resmi dihapuskan pada tahun 1921. Dua tahun berselang, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal sebagai presiden. Sebagai presiden Turki pertama, Mustafa Kemal memulai program revolusioner di bidang sosial dan reformasi politik untuk memodernisasi Turki. Di antara kebijakan yang dia promosikan adalah emansipasi wanita, pengabsahan institusi Islam, serta pengenalan hukum dan budaya barat. Pada tahun 1935, Mustafa Kemal mendapat nama Ataturk di belakang namanya yang berarti Bapak Negara Turki. Pendiri Republik Turki ini meninggal pada 10 November 1938 di usia 57 tahun, disebabkan kelelahan serta komplikasi dari penyakit cirrhosis hati yang dideritanya sejak lama. Meski telah meninggal dunia, penerusnya Ismet Inonus semakin memperkuat sosok Ataturk dengan gambar dan nama dirinya terpampang di hampir semua bangunan di publik di Turki. Nama Ataturk juga diabadikan dalam penamaan bangunan penting di seluruh Turki seperti Bandara Internasional Ataturk, di Istanbul, Jembatan Bendungan, serta Stadion Ataturk. Pemerintah berencana mengganti nama sebuah jalan di DKI Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Ataturk yang merupakan Presiden Turki pertama. Langkah ini merupakan aksi balasan terhadap keputusan pemerintah Turki menggunakan nama Presiden pertama Indonesia Soekarno sebagai nama ruas jalan di depan KBRI Ankara. Namun, rencana pemerintah Indonesia itu kemudian diprotes oleh Majelis Ulama Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka beranggapan bahwa penggantian nama jalan di Jakarta dengan nama Ataturk akan melukai hati umat Islam. Pasalnya, Ataturk dikenal sebagai pemimpin diktator yang kebijakan-kebijakannya dianggap merugikan umat Islam. Di antara kebijakan Ataturk disebutkan adalah mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab menjadi bahasa lokal dan melarang penggunaan jilbab di sekolah dan kantor pemerintah. PKS menyebutkan Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang dianggap kontroversial, terutama di dunia Islam. Atas dasar itu, Kairuddin menjelaskan pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai sebuah nama jalan. Terima kasih telah menonton!